Suzuki GSX-R150 2021 andelkan mesin bertenaga dengan harga terjangkau, simak kekurangan dan kelebihannya Halo Sobat, kali ini kita akan bahas motor Suzuki GSX-R150 Meski penjualan sepeda motor rakitannya tak sementereng torehan pabrikan Jepang lainnya saat ini Nyatanya, PT Suzuki Indomobil Sales merakit sejumlah motor model global di Indonesia Salah satunya adalah Suzuki GSX-R150 2021 Motor ini juga dikapalkan ke sejumlah negara, termasuk negara asalnya yang di Jepang, Eropa, dan sejumlah negara Asia Hanya saja ada beda dari segi kapasitas mesin untuk pasar Jepang dan Eropa misalnya Mesinnya menjadi 125cc Kembali pada topik bahasan utama Suzuki GSX-R150 2021 merupakan produk andalan Suzuki untuk bersaing di kategori Sport 150cc Dengan dimensi yang kompak, motor ini juga punya popot yang ringan sehingga lincah bermanufal Suzuki GSX-R150 punya performa yang luar biasa Desain memang soal selera Namun Suzuki menggariskan motor ini dengan gaya desain GSX-R seris lainnya Cerit paling terlihat adalah penggunaan lampu model tunggal bukan tipe ganda seperti pabrikan lainnya Lakuk firing yang dibuat ramping untuk kemudahan bermanufal Serta buritan sengaja dibuat tinggi menculang Untuk menegaskan jari dirinya sebagai sebuah motor Sport 2Land Menilik penerangan utama Suzuki GSX-R150 2021 Sudah kekinian dengan penerangan berteknologi LED yang terang namun hemat konsumsi daya listrik Hanya saja untuk penerangan belakang serta lampu sein masih mengandalkan bolam Untuk menambah pilihan yang lebih bernilai Akhir tahun lalu, PT Suzuki Indomobil sales resmi menghadirkan Suzuki GSX-R150 Dengan livari Suzuki X-Star MotoGP Yup, mereka memanfaatkan momentum sebagai peraih juara MotoGP lewat John Mir Suzuki GSX-R150 2021 MotoGP Edition Secara spesifikasi, motor ini punya ukuran panjang 2020mm Lebar 700mm dan tinggi 1075mm Serta posisi sumber roda di angka 1300mm Tinggi tempat duduk juga terhitung ramah dengan 785mm saja Untuk segmen Sport 150cc, Suzuki GSX-R150 disebut jadi yang terbaik dalam urusan performa dibandingkan kompetitor lainnya Berbekal penggerak mekanis 150cc DOHC 4K tube, injeksi ban bakar, serta batasan putaran mesin mencapai 13.000rpm Di atas kertas, motor ini mampu menorehkan tenaga mencapai 18hp Pada putaran 10.500rpm Dengan kawalan torsi 14nm Pada 9.000rpm untuk angkatan awal kala berakselerasi Daya tersebut disalurkan menuju roda belakang lewat transmisi manual 6 percepatan Dari segi kelengkapan standar, Suzuki GSX-R150 2021 sangat mumpuni Pabrikan menyediakan beberapa varian Seperti varian careless yang tak lagi menggunakan kunci kontak manual Juga penggunaan rem dengan teknologi ABS Anti-lock braking system untuk keselamatan Pihak pabrikan pun memberikan 3 opsi varian untuk produk motor sport 150cc Andalanya itu Yakni Suzuki GSX-R150 1.3k yang dilepas 30,6 juta rupiah Lalu Suzuki GSX-R150 careless ignition 31,6 juta rupiah Termahal ada Suzuki GSX-R150 ABS senilai 34,6 juta rupiah Harga tidak mengikat ya Disclaimer, narasi disusun oleh autofun.co.id Oke sekian dulu video kali ini Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan And see you next video Bye-bye